Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serabis dimanapun Ketemu lagi bersama saya Kang Aroh di program IBGA Inspirasi bersama Kang Aroh Kali ini Kang Aroh tidak sendirian Ditemani oleh seorang tamu inspirasi saya Yang begitu sukses Di dunia kuliner Ya ini dengan Kang Ali Bagus Antra Seorang owner Atau pemilik rumah makan Bebek Garang di Kota Bandung Selamat siang Kang Ali Terima kasih Sekarang bisa hadir di acara Ika Kang Ali Hari ini saya ingin Mengajak Kang Ali Untuk berbagi Share Inspirasi ya Buat teman-teman serabis dimanapun Bagaimana sih Kiat-kiat Kang Ali Dan tentunya Sekarang sudah begitu maju Mengembangkan Usaha kuliner ya Bebek Garang ini ya Bebek Garang itu Singkatan dari Segar perang sama Segar perang sama Agak vulgar juga ya Ya mohon juga nanti diceritakan Perjalanannya Seperti apa sekarang Dan kiat-kiat ke depan Jadi Teman-teman Saya bikin bisnis 2008 Kira-kira 9 tahun lalu Itu awalnya hanya dari Dari support Dari support Pelai sebenarnya Dengan modal dari investor Investor yang baik yang mau Mengenangkan modalnya Di usaha kami Itu dari situ Ya banyak rikali punya Karena kami memang Dulu tidak menguasai Produksi Yang penting keuangan Kami bermula Dulu yang baik Sampai sekarang Kami terus Memperbaiki diri Memperbaiki diri Sampai sekarang Akhirnya Mempunyai sekarang Tujuh restoran Di Tujuh cabang ya Di cabang Jandung, Jakarta Dan juga Palembang Lebih jauh Satu hal yang memang Harus dipahami adalah Sebenarnya bisnis apapun Itu Lupa Tapi yang paling penting Inovasi Jadi ketika itu Ketika saya bikin bisnis BP Garang ini Dari awal pun Saya pengen beda Dari yang lain Mulai dari Namanya Dari menu Nggak cuma digoreng Tempatnya juga Jadi harus Lain daripada yang lain Kalau boleh tahu Inovasi apa nih Yang bisa membedakan Dari produknya Kalau dari produknya Biasanya di rumah Memakan bubek itu Digoreng Digoreng Kalau kami Rasanya macam-macam Ada yang Kalau dari prosesnya Sendiri Ada yang digoreng Dibakar Dibumis Ada yang rasanya Burih Ada yang manis Ada yang pedas Lalu Selain itu Kami menyediakan Produk-produk lain Yang cocok Buat keluarga Ayam Contohnya Ada nasi goreng Ada varian-varian Ada banana split Yang cocok buat anak-anak Ada ice cream sundae Ada bagaimana Tempunilan Sehingga Konsep kami Sebagai family Redco Itu Sangat terasa Yang beda Dengan Pembangunan yang lain Saya juga dengar Banyak Sambil Makan Disana Bisa sambil Main Ada sesuatu Jadi kita pengen Orang yang makan Pembangunan Barang itu juga Bahagia Bahagia Enjoy Enjoy Ketawa-ketawa Bahagia Senang Bukan cuma Dapet kenyangnya Jadi orang yang makan Dio-barang Bisa sambil Main Dari dulu Dari Nama Kami mulai Bikin Langsung Ada Tudo Barang tangga Permain-permain Permain rumahan Dan jaman dulu Jadi orang Kesana Nostalgia Itu yang Ingin kita kejar Sebagai Rumah makan Yang juga Bahagia Konsepnya Keren Sekali Kedepan Lagi Merencanakan apa Jadi Bebe Garangnya Sendiri Kita akan Ada Berbagai macam Rotak Baru Yang Memang Secara Penyajian Berbeda Mungkin Ada yang Tidak Pakai Tangan Makannya Tapi High School Nanti Ada Sistem Antrian Yang Kita Ubah Yang Tidak Konvensional Seperti Sekarang Sekarang Ada Pelayan Ada Konsumen Ada Peremu Kita Bikin Sistem Antrian Yang Sedikit High Tech Udah Bisa Sistem Pake Online Ya Bisa Lain Sekali Kita Pajinya Sebentar Lagi Kita Jual Sampal Kemasan Kemasan Nanti Bisa Dibawa Oleh Oleh Untuk Orang Rumah Untuk Senak Saudara Nyamuk Teman Teman Jadi Gak Cuma Konsumen Menikmati Sendirian Kalau Ini Buat Orang Rumah Bawa Sambal Lagi Oke Kang Ali Satu Hal Lagi Dari Perjalanan Bisnis Yang Selama Ini Kang Ali Berarti Ada Sesuatu Yang Membuat Sebuah Cerita Yang Sangat Berkesan Yang Sang Inspirasi Buat Kang Ali Setidaknya Bisa Menjadi Motivasi Buat Kita Semua Jadi Saya Pernah Ruki Sering Sebuah Hukum Yang Berlaku Pernah Kebakaran Otet Saya Di Jakarta Rukinya Ratusan Juta Pernah Juga Sama Satu PP Yang Sebuah Pindah Karena Memang Kita Menyak Aturan Menyak Yang Paling Penting Adalah Kita Bisa Bangkit Lagi Bisa Bangkit Lagi Dan Terus Menjadi Pemberajaran Ya Kalau Siapa Salah Kita Apa Secara Mental Memang Sering Interpol Ketika Memang Kejadian Tadi Terjadi Alhamdulillah Berdoa Sharing Sama Teman Teman Sama Sama Orang Sama Keluarga Alhamdulillah Kalau Misi Kita Memang Pasien Kita Di Bisnis Jalannya Ada Jalannya Untuk Maju Lagi Ada Itu Yang Harus Dipahami Sehingga Orang Dari Perjalanan Terusnya Ke Perintisan Sehingga Membuahkan Sebuah Pemikiran Pemikiran Buat Bisa Dishare Ke Yang Lain Dan Satu Tentunya Kira Kiranya Kiat Kiat Atau Ide Apa Yang Bisa Dishare Buat Teman Teman Semua Buat Sahabat Strategis Dimanapun Baik Akang dan Teman-teman Semua Jadi Bisnis itu Produk Apapun Mau dijual Harga Berapapun Pasti ada Pasarnya Jangan Jangan Persaingan Harga Jangan Persaingan Negatif Tapi Yang penting Kita harus Tahu Target Pasar Siapa Jadi Strategi Marketing Kita Strategi Produk Kita Dan Biasi Kita Ancocok Kalau Cocok Insyaallah Sudah Dihasil Yang berikutnya Inovasi Jadi Kita Jangan Kelena Ketika Lagi Di Atas Terus Inovasi Lihat Pasar Lihat Trend Nanti Kedepan Seperti Apa Langsung Cepat Kita Antisipasi Dari Sekarang Sehingga Kita Bisa Menerasi Persaingan Apapun Di Depan Yang Berjaya Oke Keren Sekali Dan Sungguh Men-inspirasi Sekali Bahwa Setiap Proses Apapun Kita Harus Inovasi Dan Siap Menghadapi Segala Perubahan Terima Kasih Kang Ali Pertemuan Yang Mudah-mudahan Men-inspirasi Buat Sahabat Sekalian Dan Sahabat Strabis Dimanapun Sekian Ketemuan Kita Bersama Kang Ali Dari BP Garang Semoga Men-inspirasi Kita Sekalian Jangan Lupa Like Share And Subscribe Di Strabis TV Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh